Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ilyasa alaihi salam Sebelumnya video saya membahas tentang Nabi Ilyas alaihi salam Sekarang muridnya guys Baiklah, kisah Nabi Ilyasa alaihi salam merupakan anak angkat dari Nabi Ilyas alaihi salam Dan keduanya senantiasa melakukan dakwah kepada kaumnya Untuk menyebarkan ajaran Allah SWT dan menyembahnya Perjalanan dakwah Nabi Ilyasa alaihi salam diketahui sangat inspiratif Dan menjadi seorang pemimpin yang patut ditauladani saat memimpin kaum Bani Israel Berikut ini akan kita bahas lebih dalam tentang Nabi Ilyasa alaihi salam Nabi Ilyasa alaihi salam sendiri adalah anak dari Asbat Kemudian diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas alaihi salam Sehingga kisah keduanya sangat berkaitan erat Dalam kisahnya Nabi Ilyas alaihi salam diketahui pernah melarikan diri dari kejaran kaumnya yang durhaka Para kaumnya tersebut tidak patuh kepada Nabi Ilyas alaihi salam Sehingga mereka marah dan mengejar Nabi Ilyas alaihi salam Rumah Nabi Ilyasa alaihi salam lah yang menjadi tempat persembunyian dari kejaran kaumnya yang durhaka Dari situlah Nabi Ilyasa alaihi salam dan Nabi Ilyas dipertemukan Saat itu Nabi Ilyasa alaihi salam sangat kecil Tapi sudah mengalami sakit keras Nabi Ilyas alaihi salam yang melihat kondisi dari Nabi Ilyasa Tersebut pun akhirnya memohon kepada Allah SWT Agar penyakitnya disembuhkan Setelah itu hubungan keduanya menjadi sangat erat Dan bahkan Nabi Ilyasa alaihi salam selalu diajak oleh Nabi Ilyas alaihi salam untuk ikut berdakwah Nabi Ilyasa alaihi salam kemudian meneruskan Nabi Ilyas alaihi salam yang wafat untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel Diketahui setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihi salam Kaum Bani Israel yang tadinya sudah mulai berada di jalan Allah SWT Malah kembali menyembah berhala dan durhaka Serta menyekutukan Allah SWT Maka dari itulah Nabi Ilyasa alaihi salam meneruskan perjuangan dakwah dari Nabi Ilyas alaihi salam Karena dirinya tersadar bahwa manusia begitu mudah lalai dan memilih kembali ke jalan yang sesat Berdasarkan hal tersebut Nabi Ilyas alaihi salam pun terus berusaha untuk mengembalikan kaumnya yang kembali ke jalan sesat untuk kembali ke jalan yang benar Meskipun ada berbagai rintangan yang ia lalui namun dirinya terus menyerukan kepada kaumnya untuk hanya menyembah kepada Allah SWT Tak lupa juga selalu diingatkan oleh Nabi Ilyas alaihi salam kepada kaumnya tentang ada hari akhir bagi manusia dan juga ada surga dan neraka Dari perjalanan beliau akhirnya menjadi pemimpin kaumnya Nabi Ilyas alaihi salam juga merupakan raja dan pemimpin yang dikenal bijaksana Tatanan masyarakat yang makmur dan sejahtera berhasil diciptakan oleh Nabi Ilyas alaihi salam Selama dirinya memerintah Nabi Ilyas alaihi salam juga disebut sebagai raja yang dimana menyerukan Kerajaan kepada Nabi yang menyerahkan kerajaan kepada Nabi Zulkifli Hal itu terdapat di dalam beberapa riwayatnya Dalam kisahnya Nabi Ilyas alaihi salam disebutkan tidak memiliki satupun keturunan Sehingga kerajaannya diwariskan kepada orang yang mampu memenuhi syarat Nabi Ilyas alaihi salam mengumumkan bahwa tahtanya akan diberikan kepada orang-orang yang mampu Menjalani syarat seperti berpuasa setiap siang hari, beribadah pada malam hari, dan tak pernah marah Dalam kisah Nabi Ilyas alaihi salam ini mengandung nilai yang patut diteladaninya ini Hendaknya kita menjadi orang yang selalu bersikap untuk pantang menyerah dan selalu berusaha Selama Nabi Ilyas alaihi salam melakukan dakwah Kaum Bani Israel yang menyakitinya selalu dimaafkan Selama sisa hidupnya dakwah untuk umat Nabi Ilyas alaihi salam juga menjadi misinya Untuk diteruskan dan selalu beriman serta berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Semasa hidupnya Nabi Ilyas alaihi salam pernah mengasuh dan merawat seorang anak laki-laki yang ditinggal mati oleh orang tuanya Anak kecil itu dibimbing dan diasuh oleh Nabi Ilyas alaihi salam dengan penuh kasih sayang Sebelum wafat, Nabi Ilyas alaihi salam sempat berpesan agar pengikutnya tetap merawat dan mengasuh anak yatim itu dengan baik Ketika kaum Nabi Ilyas alaihi salam hijrah mencari tempat lain Anak yatim itu pun juga ikut serta Beberapa waktu setelah Nabi Ilyas alaihi salam wafat Kaum Balbak kembali durhaka Karena keingkaran mereka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan dan menarik kembali nikmat yang diberikan kepada mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengiringkan azab ke kota Balbak dan menghukum kaum Balbak yang tidak pernah insyap dari kesalahannya Pada masa itulah kemudian Nabi Yunus lahir Nabi Ilyas termasuk Nabi dari kalangan Bani Israel Nabi Ilyas hidup sekitar tahun 885 sampai 795 sebelum masehi Dan wafat di Palestina Nah sekarang kita akan membahas tentang mukjizat Nabi Ilyas alaihi salam Yang pertama memurnikan sumber air Yang kedua mendoakan seorang perempuan menjadi hamil Ketiga menghidupkan orang yang sudah meninggal Keempat menyembuhkan penyakit kusta Kelima memberkati makanan menjadi melimpah Keenam mengetahui peristiwa yang akan mendatang Baiklah Berikutnya penjelasan mukjizat Nabi Ilyas alaihi salam Yang pertama memurnikan sumber air Kala itu penduduk Yeriko mengeluh kepada Nabi Ilyas alaihi salam Bahwa sumber air yang mereka miliki buruk Dan menyebabkan perempuan hamil menjadi keguguran Nabi Ilyasa lantas memurnikan sumber air tersebut dengan melemparkan garam Yang kedua Mendoakan perempuan menjadi hamil Suatu hari Nabi Ilyas alaihi salam pergi ke kota Sunem Seorang perempuan kaya di Sunem menjamu Nabi Ilyasa alaihi salam di kediamannya Nabi Ilyasa pun selalu mengunjungi perempuan tersebut untuk menghormati utusan Allah Sang perempuan beserta suaminya membuatkan kamar khusus untuk menginap Nabi Ilyasa alaihi salam Bila berkunjung ke Sunem Kala itu pasangan suami istri tersebut belum memiliki keturunan Sehingga Nabi Ilyasa alaihi salam pun mendoakan mereka Benar saja di tahun berikutnya sang perempuan melahirkan seorang putra Yang ketiga menghidupkan orang yang sudah meninggal Setelah putra sang perempuan di kota Sunem lahir Tak disangka ia mengalami sakit dan akhirnya meninggal Nabi Ilyasa alaihi salam pun menghidupkan kembali anak itu Dan yang keempat menyembuhkan penyakit kusta Nam'an seorang panglima dari kerajaan Arom di Syiriyah Meminta kesembuhan kepada Nabi Ilyasa alaihi salam dari penyakit kusta yang didaritanya Nabi Ilyasa pun kemudian memintanya untuk mandi di sungai Yordania selama tujuh kali Nam'an pun sembuh dari penyakitnya dan bermaksud untuk memberikan hadiah kepada Nabi Ilyas Namun ditolak Melihat kemuliaan Nabi Ilyasa alaihi salam Nam'an akhirnya menyatakan menjadi pengikut Nabi Ilyasa alaihi salam Dan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun pelayan Nabi Ilyasa alaihi salam yang bernama Gehazi meminta hadiah dari Nabi Ilyasa alaihi salam Tanpa sepengetahuhannya Gehazi kemudian terkena penyakit kusta karena doa Nabi Ilyasa alaihi salam Yang kelima memberkati makanan hingga menjadi melimpah Diceritakan ada seorang janda yang terlilih hutang Dan anak-anaknya akan dijadikan budak sebagai penggantinya Perempuan tersebut hanya memiliki minyak zaitun dalam botol kecil Nabi Ilyasa alaihi salam kemudian memerintahkan sang janda untuk pergi meminta botol-botol kosong Tujuannya agar botol-botol itu dapat diisi minyak zaitun dari botol kecil milik sang janda Keajaiban terlihat seketika minyak zaitun dari botol kecil itu Rupanya bisa mengisi botol-botol yang lainnya hingga penuh Sang janda lantas menjual minyak-minyak zaitun tersebut Sehingga mampu membayar hutang-hutangnya Keenam, mengetahui peristiwa yang akan datang Ketika kerajaan Samaria berperang melawan kerajaan Arom Nabi Ilyasa memberitahukan berbagai strategi pihak Arom kepada Yorom Raja Samaria saat itu Pihak Arom kemudian mengutus sekelompok prajurit untuk menangkap Nabi Ilyasa alaih salam Tapi mereka semua menjadi buta Nabi Ilyasa pun lantas menuntun mereka ke ibu kota Samaria Yorom awalnya hendak membunuh mereka Tetapi akhirnya dia menjamu dan kemudian memulangkan mereka karena nasihat Nabi Ilyasa alaih salam Baiklah guys, itu dulu cerita-cerita tentang Nabi Ilyasa alaih salam Dan nanti berikutnya akan saya buatkan lagi video setelah Nabi Ilyasa alaih salam Akhir kata saya ucapkan Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time guys, next video Bye-bye